assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas buat sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tidak Quran suatu apapun amin amin ya rabbal alamin oke sahabat-sahabat semua kembali lagi dengan channel super ready terima kasih banyak buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung atau lagi mau bergabung memberikan subscribe dukungannya ya subscribe share comment agar video saya selalu berkembang memberikan seputaran penanganan elektronik ya Oke sahabat-sahabat semua di hadapan saya ini ada satu unit TV masalah mesin TV sub ya sublim ini jadi unit ini dibawah seperti ini saja jadi tidak dibawa serta tabungnya jadi dibawa mesin saja karena unit ini dibilang mati total Oke untuk TV sub ya yang sudah terkenal dengan rasi raja protek ya raja protek tapi kali ini kita akan menyalakan saja atau menghidupkan tegangan di bagian regulator ya karena kerusakan pada bagian regulator ketika tidak dinyalakan tidak ada tanda-tanda kehidupan di lampu lampu standbanya dan kedepan lampu listrik tidak ada ya jadi tidak konsep juga tidak jadi aman-aman saja tapi tidak nyala tipinya Oke jadi disini masih masih menggunakan mesin TV sub ini masih menggunakan str-w6556 554 ya ini masih menggunakan str-6554 kebanyakan str-6554 ini dipakai digunakan pada mesin TV LG kalau tidak salah ya tapi ini kok dipasang pada mesin TV sub sedangkan aslinya TV sub itu kalau tidak salah 6553 ya tapi digunakan 6554 Oke jadi kita abiskan dulu untuk str ya jadi kebanyakan ya jadi sahabat-sahabat khususnya apabila ini ya Anda menangani TV sub ya mati total ketika kita nyalakan listrik arti listrik tidak turun atau tidak konslet ya jangan buru-buru Anda mengganti str ya Anda cari dulu rangkaian pada yang lain eh eh terutama di bagian optocoper ya atau eh TL341 ya dan itu bisa jadi salah satu penyebab dari TV ini matot ya atau mati total nah mesin TV ini sudah saya perbaiki ya dengan eh penggantian optocoper dan PCC makanya saya akan terangkan eh cara kerja eh eh optocoper kok bisa mati dan TL juga bisa mati ya sebenarnya untuk TL431 itu sebenarnya kan jenis IC ya tidak bisa diukur menggunakan akvometer tetapi bisa kita membedakan kalau benar-benar dia mati kita bisa membedakan matinya dan hidupnya dengan yang baru ya jelas beda nah terus yang kedua kalinya pada optocoper ya optocoper juga kita tes bisa diketahui matinya kok bolak-balik nyala ya ya ini untuk optocoper TV sub masih menggunakan PC123 oke kita coba tes ya kita coba kita tes nah kita coba tes disini saya menggunakan skala 100 ya sekali 100 ini ya PC nah ini PC123 ya kalau untuk sub123 ya ini kita tes disini kita tes bisa terbedakan ya nah itu bergerak bergerak ya loss disini sebelah sini juga loss oke sebelah sini juga kita tes loss dan loss dan kita langsung ke depan ke belakang ya seperti ini juga hidup berarti ini sudah kelihatannya dibolak-balik nyala berarti benar-benar mati nah sedangkan yang sudah disini sudah saya pasang ya PC123 disini jadi tadi saya penasaran sebelum saya buat video saya tes dulu ternyata memang kerusakan hanya pada optocoper 123 dan TL134 ya nah ini TL134 nya ini ya maaf saya maaf nah KAI A4 431 ya bukan 134 ya 431 TL431 nah ini kita juga tes juga seperti ini ini bisa kita ketahui nih nah itu loss sahabat semua ini loss ini separuh kita pindah setengah juga separuh kita pindah sebelah sini separuh dari sini loss nah nah yang nampak sudah sini sahabat semua ini bolak-balik jaraknya perjalanannya sama ya nah ini tuh nah ini sepintas saja sebenarnya ini jenis IC ya kalau jenis KAI A431 TL ini ya ini jenis IC sebenarnya tidak bisa dites GPS dengan ampometer tetapi anda bisa bedakan nanti ya ketika anda mengerjakan salah satu unit TV ya menjumpai alat seperti ini anda bisa membedakan dengan yang baru dan yang lama yang bawaan TV yang mati anda bisa membedakan nanti pergerakannya seperti apa ya nah jadi sekali lagi jangan buru-buru ya anda mengganti STR apabila anda menangani TV ya TV sub seperti yang saya tangan ini jangan tergesa-gesa anda mengganti STR anda cek dulu di bagian sini ya anda cek bagian sini nah ini ya ini bagian TL ya ini bagian TL nya 431 nya ya nah ini bagian optocopernya 1 PC 1,2,3 di sini ya nah sahabat-sahabat semua di sini jadi kecuali kalau anda menangani TV sub anda colokan ke listrik jeglek ya atau turunin CV bisa dipastikan memang STR konser tetapi yang saya tangani tidak seperti itu kita nyalakan listrik kita nyalakan colok listrik tidak jeglek listriknya tetapi biasa-biasa saja ya tapi itu untuk lampu indikator standby tidak menyala ya jadi tadi ya sempat langsung saya menuju ya pada optocopernya dan TL 431 ternyata memang dua buah ini bermasalahnya di sini ya jadi biang kerek di sini nah di sini sudah saya ganti ya ini tidak saya potong masih saya panjangkan untuk TL nya 431 masih panjang ini ya saya bisa panjang ini juga di sini nah setelah anda mengganti ya nah di sini saran saya lagi tipe saya anda anda ingin mengatas yang anda usahakan sebelum anda menyalakan mengatas tersebut anda usahakan anda open dulu di bagian kaki horizontal di kaki flyback ini ya anda open karena apa untuk mengantisipasi apabila nanti ada lonjakan api ya tegangan yang anda takutnya yang ditakutkan nanti tegangan langsung melombak melonjak anda akan merosak PR horizontal makanya di sini saran saya ketika anda setelah mengganti alat yang dua ini ketika setelah diganti anda open dulu di sini ya anda open anda lepas anda ukur tegangannya ya di bagian B plus nya ya anda terukur 115 115 dinyatakan normal baru anda kosong tapi itu tadi sahabat sungai keuntungan kita open tadi mengantisipasi ada lonjakan strom melibihi dari 100 sampai 200an jadi sudah over langsung setat langsung mati ya harus anda anda akan bekerja dua kali lagi akan menangani bagian horizontal lagi tetapi kalau setelah di open kita kita nyatakan normal baru kita sudah ulang lagi oke nah di sini akan saya coba ya akan saya coba kayak ukur nah di sini kita menggunakan sekala 250 ya 250 dan untuk purple warna hitam saya tancapkan pada tuner TV tersebut ya di ground biar ground oke seperti ini setelah setelah itu kita ini kita tancapkan di bagian B plus tapi ini sudah saya folder ya TV sudah sepat soalnya jadi kita bisa mengetahui B plus ukuran terukur berapa oke yuk kita simak ya coba diperhatikan di formator saya oke ada terukur berapa nanti coba ya oke oke nah nah siapa semua 115 oke mantap siapa semua ini lagi ya kita coba coba perhatikan tuh oke oke 115 mantap jadi kurang lebih seperti itu sahabat semua ya jadi ini TV kalau sudah nyala sudah hidup kalau untuk lampu indokator pasti nyala karena tegangan sudah 115 tadi pasti nyala ya jadi tidak perlu saya tunjukkan lagi nah coba ini ini ya saya tancap sekali saya lecap gitu aja ya untuk memastikan nyala tidak ya coba perhatikan nah nyala ya oke jadi kurang lebih seperti itu ya sahabat-sahabat semua ketika Anda menangani TV sub ya kalau memang dicolok ke listrik tidak jaga jangan buru-buru ganti STR ya Anda cari dulu permasalah seperti yang saya tangani jadi kurang lebih seperti itu apabila dalam penyampaian dan video kurang pas saya mohon maaf khususnya buat pemula untuk senior ambilkan saja ya dan kurang lebih seperti itu terima kasih banyak yang sudah berdukungannya saya akhiri wabila taufiq balibliah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati